Pemirsa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama anggota gabungan TNI-Polri menggelar operasi keselamatan. Operasi tersebut berupa pemeriksaan kelayakan jalan kendaraan angkutan umum beserta kelengkapan surat-surat kendaraan. Pemirsa Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang bersama anggota TNI-Polri melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan dan kelengkapan surat-surat kendaraan angkutan penumpang umum di Terminal Ciakar Kamis Pagi. Selain kendaraan bervolume besar seperti bis yang ada di Terminal Ciakar, mobil angkutan penumpang biasa dan sedang pun tidak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan kendaraan angkutan dalam kota maupun luar kota kondisinya layak jalan. Petugas mengecek satu per satu tiap bagian kendaraan diantaranya fungsi rem, lampu-lampu dan kondisi kendaraan beserta surat-suratnya. Semua kendaraan yang sudah diperiksa dan dinyatakan aman langsung melanjutkan perjalanannya ke tujuan. Bagi yang bermasalah dengan surat-surat kendaraan, petugas hanya memberikan teguran ringan tertulis bagi pemilik maupun mengemudi kendaraan yang bermasalah. Melaksanakan sosialisasi larangan mudik terhadap pengguna anggutan umum dan juga kepada operatornya. Yang kedua, kita tetap melaksanakan sosialisasi terkait dengan prokes, jadi kesehatan masyarakat dalam hal ini penggunaan 3M. Kemudian yang ketiga, kita juga tetap melakukan ramcek yang dibantu teman-teman pemuji dari Kabupaten Sumedang untuk juga meningkatkan keselamatan dalam hal ini preventif terhadap kendaraan anggutan umum.